Halo semua, gue lagi mau top up nih Di lapakude.com lagi ada flash sale besar-besaran Untuk game kesayangan kita, pilih Clover Mobile Tinggal klik pilih Clover Mobile-nya Lalu kita masukin akun ID kita Kita juga tinggal masukin nomor WhatsApp kita Untuk mendapatkan notifikasi apabila paket yang kita beli Sudah masuk ke dalam akun game kita Disini ada paket-paket macem-macem Ada paket harian, ada welcome pack Ada juga battle pass musim 4 dan seterusnya Jadi battle pass akan ada terus nih Lagi diskon gede-gedean karena welcome pack harga cuma Rp30.000 Battle pass juga cuma Rp193.000 Ada paket bulanan, ada paket mingguan Yang juga flash sale dan diskon besar-besaran Mau tambahan diskon lagi? Tinggal masukkan kode referensi kalian ya Yaitu Deleon Skies Kita masukkan kode Deleon Skies Untuk mendapatkan diskon tambahan lagi lebih murah lagi Ayo top up di lapahuda.com Aman, cepat, terpercaya, gas kan Halo, balik lagi semuanya di Deleon Kayaknya kita main build cover mobile Oke, semalam gue sudah membahas planning gue Sebenernya gue gak mau bahas planning gue sih Karena gue mau bahas planning gue itu nanti ya Sebenernya gue udah pernah bahas juga Tapi dikit-dikit di live Terus juga bahas selintingan-selintingan Sekarang ketika gue bikin Metal Deleon Dan semalam ketika live The Master Wardanas Gue buka semua ya Dan gue sekarang bikin tentang kontennya aja Jadi biar kalian semua juga tau Apa yang gue rencanakan ya Tentang mono red ini Nah jadi untuk mono red Kita pakai Charme Halloween Itu adalah sebuah kewajiban guys Jadi ada Black Asta Mono red Pakai Charme Halloween Pakai Queen Office Ini satu kewajiban mereka ini Kalian juga bisa pakai Finral Untuk mengganti Charme Cuman itu akan menjadi hal yang kurang efektif Oke, kita akan bahas tentang Queen of Witches dulu Banyak banget yang menanti Queen of Witches Sebagai pasangan Black Asta Biar Black Asta-nya menjadi maksimal Tapi banyak banget hal orang yang lupa ya Lupa dan tidak detail Yang pertama adalah Ketika kalian melakukan ulti Queen of Witch Dia akan memberikan Bliton Enemy Dan juga Def 30% max HP kepada Black Asta Tapi kalian harus paham ya Begitu Black Asta nyanti sihir Damagenya itu kan gila-gilaan Tembus ratusan ribu guys Untuk baik skill 2-nya Baik itu ultinya Baik skill 1-nya Dan dia langsung dapat 50% Lifesteal Artinya Begitu dia di ulti Queen of Witches Dia menyerang musuh HP-nya bakal full lagi Dan kalian juga pasti tau Yang namanya ulti Itu tidak bisa dilakukan setiap turn Karena menghabiskan 8 per 8 dari SP kalian ya Jadi maksudnya Ketika kalian menggunakan Queen of Witches Dan juga Black Asta Itu hanya 1 momentum 1 momentum Di turn 1 kalian ulti Terus Black Asta-nya skill 2 Itu belum tentu Langsung mati untuk musuhnya Sulit untuk mati Kenapa? Karena seperti yang kita tau Ketika masih di turn 1 Musuh-musuh itu keras-keras Musuh-musuh mulai lembek Ketika sudah lewat Dari turn Turn yang di atasnya Itu ya Turn Turn Giliran bertarung ya Turn giliran bertarung Bukan turn ya Tapi giliran bertarung Giliran bertarung pertama itu Masih geli-geli ya Tapi giliran yang ke 30 Kalau angka 30 Di tengah kalian lihat Itu baru Mereka mulai empuk guys Jadi kemungkinan Untuk mati begitu skill 2 Itu sangat kecil sekali Apalagi nanti Bakal ada meta barrier Barrier Yang dihilangkan oleh Black Asta Ketika anti sihirnya aktif Itu hanya 1 barrier saja ya Sedangkan yang lain Barriernya itu masih Masih ada Dan masih aktif ya Yang dihilangkan itu Cuma 1 Di sini kalian bisa lihat Di skill 2 nya Anti magic Is 0% grand Increased depth Level 3 For 2 tons ya Nah Dispelling barrier ya On self-attack After dispelling barrier From a descended enemy Cuma 1 doang Yang dihilangkan Itu yang perlu Sama-sama dipahami ya Terus selanjutnya Wind of which itu Dia Kalau B2 Ada skill utama Yang juga banyak Yang bahas Tapi masih lupa Untuk membahas itu Ingat B2 nya dari King of which Adalah At the start of turn Grand 10% Max HP Jadi HP nya Si Queen of which ini Harus besar Pas dan cocok banget Bawa King of which Kenapa Karena Queen of which Kalau main defense Otomatis akan mati Dengan William X Julius William combine dengan Julius Jadi defense penetration Kalau 4 Sekali serang Langsung mati King of which nya Dengan adanya HP tinggi Berarti Kalau misalnya William pakai Defend penetration Itu defense tinggi Tidak berpengaruh Tapi tidak Terlalu berpengaruh Terhadap Girl of which Karena kalian mainnya HP Bukan defense Let's say HP yang you can of which Tembus di 130 ribu Itu sulit Untuk di one shot At William dan Julius Dan disini kalian bisa lihat Grand 10% Of On max HP HP recovery To all allies For each continuous damage Inflicted on enemy Artinya apa Burn juga termasuk Jadi kalau kalian pakai Charmy Halloween Terus B5 Tanpa kalian ngapa-ngapain Burnnya itu sudah Kena di musuh Apalagi kalau kalian Pumpkin dan skill 2 Pecah Pumpkinnya Itu burnnya juga Bakal sakit banget Ketika kalian disekaratin Oleh William Julius Skill combine Tapi Nanti pas Pada gilirannya Queen of which itu HPnya akan penuh lagi Karena burnnya itu Sudah nge-stuck Di musuh ya Dan auto penuh lagi Jadi tidak perlu Takut guys Terus yang kalau RL5 Selain heal Dia juga increase Lifesteal 100% On special move ya Jadi special move nya Dia disini Dipake Lifesteal nya adalah 100% Black Asta tuh Langsung lifesteal nya Gila-gilaan Begitu juga dengan Si Charmy Makanya Charmy Gue gak ngambil SP nya SP nya Charmy Itu adalah Membuat dia menjadi Lifesteal ya Dan juga Nge-stun untuk skill 1 Makanya gue fokus Ke Charmy Itu dia pake Skill page nya Fana guys Kita pake skill page nya Fana Untuk si Apa namanya Si Si Charmy Halloween Kita pake Skill page nya Fana Sorry Nah kita kesini Blazing head Nah Disini Fokusnya adalah Lebih ke Increase all attack Ketika dia B5 Makanya gue udah gak pake Kartu nya Chami SP nya Chami Pake ini aja Udah cukup Kalo misalnya Magic attack nya Total nya Total nya Tembus 50k Maka Kalo kita pake King of attack Itu dapet Plus 20% lagi Dan itu burn nya Akan sakit banget Jadi heal nya Memfaatkan Queen of Witch nanti Bang Untuk kartunya Queen of Witch apa Kartunya Queen of Witch Itu sebenernya Tidak terlalu Berguna guys Untuk Queen of Witch nya Sendiri Tidak terlalu berguna Tidak terlalu bagus Untuk combo Line up nya Disini kita bakal cari Untuk kartunya Queen of Witch ya Disini ada imperfect Nah kalian bisa liat Disini imperfect Ketika diserang sama Musuh Yang punya Continuous bleed Kena bleed ya Itu bakal 40% grand increase Death to all life Nah Permasalahannya adalah Yang bisa ngasih bleed Di timon red Kecuali kalian bawa Yami ya Tapi kan gak mungkin Kalian bawa Yami Itu hanya Si Queen of Witch nya aja Jadi sangat Tidak Ini guys Sangat tidak relevan Untuk dipakai ya Tuh skill 2 Poison bleed and burn Tuh Ya To all enemies Nih Ada tambahan Reduce HP recovery Hg 4 Kalo pake kartunya Jadi yang kita pake Charmy biru Gitu gitu ya Bakal reduce Cuman itu gak terlalu Pengaruh Menurut gue Biar dia tidak mati Di one shot Oleh William Julius Maka fokusnya adalah Ke SP ini guys Adventure Journal Ya Pake SP Adventure Journal Otomatis Ini bakal menambah HP 20% Jadi kalo misalnya HP nya dia itu 100 ribu let's say Berarti dia akan tembus ke 120 ribu Dan inget heal nya ada 10% Nah 10% heal dari si Siapa namanya Queen of Witches ini Disini kita ke karakter Itu adalah Per stack burn Per stack burn nya itu Misalnya Oke Eh sorry bukan Charmy Kita ke Clear list Buka lagi Game of features nya Nah Disini kalian bisa lihat Ini dia 10% Ya Dari Onomatis HP At the stand of turn Ya To all last for each Continuous damage Kalian harus ingat Burn itu stack 3 guys Ke 1 hero ya Artinya Kalo misalnya Dia itu Kena burn Di 1 musuh Terus abis itu 1 lagi kena 1 lagi kena Nah itu berapa Stack yang didapet ya Terus Itu juga Kalian harus ingat Saat ada 4 hero ya 4-4 nya kena burn Berarti Akan ketrigger 4 kali Untuk ngeheal nya Kalo 4-4 Hero nya dikena burn Ngeheal 10% 1 hero yang kena Kena Burn Habis itu 1 orang lagi Ngeheal 10% 1 orang lagi Ngeheal 10% Artinya HP kalian bisa Gak habis-habis Mirip Kayak kalo kalian heal Pake Charmy Swim Itu kan Kalo bisa Gehideran kalian Kalian bakal dapat HP recovery kan Nah Sama halnya dengan ini Ketika giraan musuh Kena burn Bukan giraan kita Giraan musuh Kena burn Maka Akan ketrigger Dan langsung Ngeheal ke Temen-temen kita Guys HP nya penuh lagi Itulah yang kalian Aku Gue maksud Kalian wajib Bawa si Charmy Ini Charmy Halloween Ya Kalian kalo Monored Gue cuman Bawa makna juga bisa Makna bisa Cuman makna itu Gak ada immortality Empuk Gampang mati Kalo Charmy Walaupun empuk Dia ada immortality Kalo misalnya di ulti Sama si Julius Kalian tenang aja Begitu burnnya itu Tembus Pasti tembus Karena W5 Kalo musuh-musuhnya Begitu tencami HP nya penuh lagi Karena nge-burnnya Nge-start Apalagi kalo dia sempet Ulti dan skill 2 Wah Mati Gak apa-apa guys Kalo pagi kemanjik attack Dan attack nya tinggi Kalian liat Live gue ya Itu langsung mati Kesiksa sama burnnya Oke Kurang lebih Kayak gitu Untuk penjelasan gue Kita langsung menuju Ke gamenya aja Gas Oke ini kita langsung Di gamenya Kita langsung ke arena event Dari arena event ini Kita ke toko arena Dari toko arena Kita beli yang ini guys Skill page ya Sip Nah Dari skill page ini Skill page ini ya Kalian bisa beli langsung Inventaris Kita beli aja ya Nah disini Kita beli yang mana Tadi gue udah kasih tau Untuk persiapan Can of which Kalian beli ini guys Ya HP max ini Ini penting banget ya Yang HP max ini guys Jangan sampe kalian Tidak beli ya Langsung konfirmasi Beli Set Bukan beli Ambil Nah ini ambil Oke Terus abis itu Kalian juga bisa Ambil dari toko ya Disini kalian ke toko Nah Disini kalian bisa Kita ambil Ini Set 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 Mana ya Pusat penukaran Paket Bukan Ini bukan Ini bukan Ini bukan Ini bukan Nah Pelucutan skill page ya Kita ambil Set Oke Kalian tinggal Ambil hal yang sama guys Nah disini ambil Ambil ini aja Yang nambah HP Ya Biar Queen of which kalian HP nya tambah besar Dan kalian juga Jadi gak bingung juga ya Untuk Mengatasi William S. Julius Dan heal kalian Heal nya itu menjadi besar guys Nah Disini kita enhance langsung Satu Dua Oke Langsung B3 Langsung 16% guys Tinggal Dua lagi ya Nah Dapetnya dimana bang Untuk dua lagi Kalian bisa Hoki-hokian Di tantangan normal Ini kita ambil aja Nah Kalian tinggal pergi Ke sini guys Mata dunia Nah Lawan ini aja Yang pembunuh S Kalau kalian hoki Kalian bakal dapat Bukunya ya Kalau hoki guys Kalian bakal dapat Buku SSR Kalau hoki Ya Oke Kurang lebih kayak gitu Good luck buat kalian Untuk persiapannya Jadi bang Charmy Halloween Buat Monoret Black Asta gimana Sebenernya itu wajib You know gimana Sebenernya itu wajib Karena Kalau kalian pakai You know Di team defense Untuk Monoret Itu bagus banget You know Kalau ulti Pasti ke Julius ya Itu makanya Jadi Julius nya akan ketahan Dan akan mati Kena burn-burn Begitu juga Black Asta Kena burn-burn Charmy Lama-lama mati guys Walaupun Charmy nya udah mati Burn-nya masih disitu Karena pumpkin-nya masih disitu Dan pumpkin-nya akan menyebar ya Terus juga Kalau rasa sama Malan Monoret Dia bakal Ulti ke Charmy Sehingga Charmy Gak bisa kasih pumpkin Dan gak bisa Ngeluarin skill 2 Kalau misalnya kalian ketemu Monoret Dia bawa Charmy Dan juga bawa You know Dan juga Queen of Witch Dan Black Asta Itu tentu akan lebih menang ya Itu bakal jadi tim yang Sangat-sangat kuat Untuk mengalahkan tim Monoret Lainnya Jangan lupa like Dan subscribe See you next video Bye-bye